Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo atau yang kerap disapai Jokowi berbicara pada KTT Bricks di Afrika Selatan pada Kamis 24 Agustus 2023. Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo atau yang kerap disapai Jokowi berbicara pada KTT Bricks di Afrika Selatan pada Kamis 24 Agustus 2023. Dalam KTT tersebut Presiden Jokowi mengatakan bahwa kehadirannya bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia saja, melainkan juga sebagai sesama pemimpin negara yang termasuk di Global South. Presiden mengatakan kehadiran di KTT Bricks didasari untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini. Dalam spirit tersebut solidaritas, soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Dalam kesempatan tersebut Presiden menekankan agar negara-negara harus konsisten terlebih dahulu dalam menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia sebelum membahas beberapa kerjasama dalam KTT Bricks. Ada pun isu-isu utama yang diperkirakan akan dibahas dalam KTT Bricks 2023 antara lain, perluasan anggota Bricks, Bank Bricks, kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota, juga pembahasan bersama negara-negara non-anggota Bricks. Indonesia masuk daftar negara yang kemungkinan besar akan bergabung menjadi anggota baru Bricks bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Argentina, dan Mesir. Penyelenggaraan KTT Bricks 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 24 Agustus 2023 nantinya dihadiri sejumlah pejabat tinggi seperti Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, Presiden Cina, Xi Jinping, Presiden Brazil, Luis Inacio Lula da Silva, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, serta Menteri Luar Negeri, Sergei Lavrov yang mewakili Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sebanyak 69 pemimpin negara diundang dalam KTT yang disebut-sebut sebagai kekuatan baru untuk menghadapi hegemoni barat itu. Terima kasih. Terima kasih.